Sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan mempunyai peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara dan pendapatan asli daerah yang berimplikasi pada perkembangan wilayah serta penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Pariwisata berkenaan dengan hal tersebut, maka bertempat di Aula Naukensai Merauke dilaksanakan kegiatan penguatan struktur industri pariwisata dengan mewadahi seluruh pelaku usaha pariwisata tahun 2019 yang berlangsung selama dua hari dimulai pada hari Selasa, 29 Oktober dan berakhir pada 30 Oktober. Dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Marcelus Macau, ditandai dengan penabuhan diva. Maksud meningkatkan sumber daya manusia SDM di bidang industri pariwisata tujuan meningkatkan penguatan penguatan bagi para pelaku usaha pariwisata Dibuka dan terpengar perasaan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari jadi pada Selasa dan berlaku kegiatan kegiatan berlaku usaha pariwisata sampai 30 Oktober 2019 berlaku di Aula Naukensai perpengarangan jalan timur Rauke. Dibuka, peserta kegiatan berjalan di desa pelaku kelompok usaha pariwisata dua objek di Keperang dengan jumlah peserta 60 orang. Roi Darsono, Merauke TV, melaporkan.